Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat jajanan jadul dengan harga seribuan ya ini kalau di tempat aku namanya ketan pintik atau ketan kacang tolo seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai siapkan terlebih dahulu ada 200 gram beras ketan yang aku rendam selama 2 jam lalu setelah itu siapkan juga dengan 50 gram kacang tolo ini akan aku rendam selama 2 jam dengan menggunakan air panas ini udah aku cuci terlebih dahulu ya untuk kacang tolonya nah kalau di tempat lain aku kurang tahu ya ini kacang merah kecil-kecil namanya kacang apa oke ini akan aku tambahkan kurang lebih 300 ml air panas lalu aku tutup seperti ini biarkan selama 2 jam setelah direndam selama 2 jam menjadi seperti ini ya kemudian cuci kembali lalu setelah itu akan aku rebus hingga setengah matang kurang lebih merebusnya 10 menit nah kalau sudah setengah matang lalu angkat ya kemudian tiriskan disini aku akan siapkan untuk beras ketannya yang sudah kita rendam 2 jam tadi airnya akan aku buang kemudian akan aku masukkan ke wadah nah ini juga bisa ya langsung dimasukkan ke dalam pengukus tapi aku supaya tidak banyak cucian maka aku menggunakan wadah lagi loyang yang aku lapisi dengan menggunakan daun pisang seperti ini oke ini akan aku kukus terlebih dahulu aku tambahkan dengan daun pandan ya kukus selama 10 menit selagi menunggu untuk 10 menit disini aku akan rebus terlebih dahulu untuk 100 ml santan kemudian disini akan aku tambahkan dengan 1,5 sendok teh garam lalu akan aku masak hingga mendidih terlebih dahulu ini nanti fungsinya untuk meng-arone beras ketannya tadi nah jika santan sudah mendidih lalu juga untuk beras ketannya sudah 10 menit dikukus kemudian beras ketannya angkat untuk daun pandannya kita sisikan terlebih dahulu lalu akan aku aduk-aduk seperti ini dan akan aku masukkan santan mendidihnya tadi langsung aja semuanya dimasukkan kemudian aduk lagi hingga tercampur rata jadi untuk santannya harus mendidih ya selanjutnya akan aku tambahkan juga dengan 80 gram kelapa parut setengah tua aduk hingga tercampur kemudian juga akan aku tambahkan dengan 50 gram kacang tolo yang tadi sudah direbus ya nah aduk lagi hingga tercampur rata ini merupakan jajanan jadul ya dari dulu waktu kecil di kampung suka banyak jajanan ini nah setelah semua tercampur lalu akan aku kukus lagi selama 20 menit untuk penggunaan apinya menggunakan api yang sedang aja setelah matang kemudian angkat ambil untuk daun pandannya lalu disini akan aku aduk terlebih dahulu dan biarkan hingga dingin oke setelah dingin kemudian siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak sayur ya tipis-tipis ini akan aku cetak disini masukkan aja kurang lebih 2 sendok makan atau 1,5 sendok makan ya kemudian rapikan sambil agak ditekan-tekan lalu alasi dibawahnya dengan menggunakan daun pisang kalau ada kalau nggak ada boleh dialasi dengan menggunakan kertas panggang atau kertas roti nah seperti ini hasilnya biasanya kalau zaman dulu untuk menjual ketan binti ini dengan dibungkus menggunakan daun pisang ya tapi ini aku buat modern supaya bisa untuk isian snack box rasanya unik loh ada gurih-gurihnya dari beras ketan di kombinasi dengan kacang tolonya kalau di tempat kalian apa namanya kacang tolo kalau disini di Jogja namanya kacang tolo oke lakukan semuanya ya hingga adonannya habis dicetak ke dalam cetakan ini nah untuk ketahanannya sendiri kue ini di suhu ruangan bisa bertahan 3 hari itu maksimal ya aku sarankan 2 hari aja supaya lebih enak dan lebih fresh ya karena ada kelapanya disini kalau 3 hari 4 hari itu cenderungnya sudah agak menjadi keras untuk beras ketannya untuk harga jualnya bisa dijual dengan harga seribuan ya untuk isian snack box nah seperti ini hasilnya kalau zaman dulu cara membungkusnya seperti ini ya dengan menggunakan daun pisang nah sekarang aku buat dengan versi yang lebih mungil ini bisa untuk isian snack box dengan rasa gurih atau bisa juga diberikan cup mica seperti ini lebih cantik tentunya untuk hasilnya mau dijual seperti ini juga bisa oke mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah cara pembuatan ketan binti atau ketan kacang tolo ini merupakan jajanan jadul yang rasanya unik ini aku coba satu ya rasanya gurih kombinasi dengan kacang tolo oke demikian tadi saja untuk resepku kali ini ide jualan atau ide snack untuk keluarga dari ketan dan juga kacang tolo mudah-mudahan sahabat aku semua di rumah bisa mempraktekannya sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye